Halo Sobat Biasa, jumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kita akan bahas tentang makam Pangeran Purboyo Wad Galeh Sleman, Yogyakarta. Di simak ya Sobat, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk Sobat-Sobat PSA semuanya. Di dalam Pangeran Purboyo Wad Galeh, itu terdapat sebuah majit semi terbuka, dan cukup berisi dua makam. Yaini Pangeran Purboyo dan Sang Bunda Ratu Giring. Selain itu, di belakang majit terdapat sebuah sumur, yang konon dibuat semasa hidup Pangeran Purboyo. Bibir sumur setinggi kira-kira 1 meter tergorong lebar jika dipandingkan lebar bibir sumur kebanyakan. Permukaan air nampak berkilau bertimpa cahaya bulan purnama. Orang-orang yang berniat melakukan tirakat biasanya mengawali prosesi dengan diguyur badannya menggunakan air sumur tersebut sebanyak 7 kali. Konon katanya, makam tersebut memiliki aura atau kebuatan magis, sehingga dapat menyebabkan pesawat jatuh jika melintas di atas makam tersebut. Konon karena kesaktian Pangeran Purboyo dan pusaka itulah yang membuat pesawat jatuh jika melintas di atas makam sang pangeran. Komplek pemakaman Wat Galeh setiap malam Selasa Kliwon maupun Jumat Kliwon ramai didatangi para penciara. Mereka datang untuk semadi atau tirakat. Masyarakat Wat Galeh secara kultural mengikatkan diri pada seorang tokoh legendaris bernama Pangeran Purboyo. Dalam narasi mereka, Pangeran Purboyo adalah tokoh dari masa sejarah Mataram Islam yang sangat terkenal sebagai bangsawan pemberani dan gagah berkasa. Pangeran Purboyo merupakan putra panembahan sunopati atau pendiri Mataram Islam. Dalam pernikahannya dengan putri keagang giring yang bernama Rara Lembayung. Pangeran Purboyo adalah nama pemberian panembahan sunopati sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, yaitu berperang. Keahlian itu pula yang mengantarnya menjadi panglimah pasukan Mataram dalam berbagai pertempuran, sehingga memperoleh julukan sebagai banteng Mataram karena kesaktiannya ini membuat gentar VOC. Melihat sepa terjang ketika menjadi panglimah perang Mataram ketika penyerangan ke VOC sekitar tahun 1828 dan 1829, VOC merasa bahwa sang panglimah akan menjadi penghalang tujuan VOC. Salah satu kesaktian pangeran Purboyo adalah tidak terluka oleh benda tajam, senapan, meriam, dan tenaganya yang luar biasa kuat, sehingga dicari berbagai daya dan upaya untuk mengetahui kelemahan kesaktian pangeran Purboyo. Selain dikenal pemberani, pangeran Purboyo juga dikenal sebagai orang yang sederhana dan suka menjalankan laku prihatin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sikap ini diwarisi dari kakeknya, Ki Ageng Giring yang suka bertapa hingga memperoleh Wahyu Kraton, meskipun akhirnya diambil Ki Ageng Pamanahan. Berkat jasa besar sebagai panglimah perang Mataram dan jiwa kependetaannya, pangeran Purboyo memperoleh hadiah dari panembahan Sonopati ke bawah wilayah, yang nantinya dikenal sebagai kelurahan Wat Galeh, dengan status sebagai tanah perdikan. Dengan status sebagai daerah perdikan, panembahan Sonopati memang menghendaki agar Wat Galeh menjadi tempat pangeran Purboyo mengembangkan olah rasa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal itu sesuai dengan nama yang diberikan untuk wilayah tersebut, yaitu Wat Galeh, Wat artinya jembatan, dan Galeh artinya hati. Secara keseluruhan, Wat Galeh memiliki makna sebagai jembatan hati, untuk menyatu dengan Tuhan dan menuju. Manung Galing Kaula Gusti, sebagai simbol kependetaannya. Selain dikenal keberanian dan kesaktiannya, masyarakat Wat Galeh juga memiliki keistimewaan dalam hal kedalaman ilmu keagamaan atau Islam. Sejak kecil, anak-anak Wat Galeh belajar membaca Al-Quran, hadis, dan berbagai kitab keagamaan di Majid Sultani yang dijadikan pusat kegiatan Pondok Sandren. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya. Terima kasih Sobat BSA, sampai ketemu lagi ya. Salam Sobat BSA, selalu sehat dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton!